KARA BERTENGEN Berlaku dari Provinsi dan Kabupaten Kota Dan waktu itu juga kita mempersoalkan Kesaran PT di level DPR Tapi Mahkamah Konstitusi Memang sejak 2009 Di 2014 dan di 2019 Punya pendirian bahwa PT di level DPR itu adalah Open legal policy Kebijakan yang terbuka Dan PT ini diupayakan untuk menjeladkan partai kualitif Bahkan PASCA 2019 Kalau saya tidak salah di tahun 2020 Perudem juga melakukan DR Terhadap ketentuan PT Dan di setiap revisi Undang-Undang Pemilu, contoh konkretnya waktu itu ketika Undang-Undang 7 2017 dibahas, kita sudah menawarkan ke DPR formula hitung metodologis dalam menghitung besar HPT yang bisa mengedepankan prinsip proporsionalitas dan meminimalisir disproporsionalitas. Nah jadi sebetulnya ini bukan permohonan yang baru dari Perludem dan ini bukan atas dasar yang beredar sekarang begitu ya, ada pentingan dari partai politik dan seterusnya. Justru kepentingan yang dikedepankan oleh kami adalah kepentingan kedaulatan rakyat, agar kemudian suara rakyat itu yang diberikan ke partai politik tidak terbuang secara sia-sia.